Intro Sosialisasi tanda daftar usaha pariwisata digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon di salah satu hotel sekitar Jalan Tuparef Cirebon dengan mengundang peserta dari pelaku industri pariwisata sektor kolam renang rekreasi dan travel tahun 2022. Sosialisasi ini cukup penting agar sektor pariwisata khususnya kolam renang dan juga travel dapat memahami dan menjalankan operasional sesuai ketentuan baik dari sisi kesehatan, memperhatikan lingkungan, dan lainnya. Kami tadi menekankan untuk bisa mengikuti sosialisasi itu dengan baik dan bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing dan syukur-syukur nanti bisa ditularkan kepada teman-teman pelaku usaha yang lain karena kami hanya kesempatan ini tidak semuanya dapat kesempatan untuk bisa sosialisasi terbatas hanya 25 orang saja. Sementara narasumber yang dihadirkan dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja yang memberikan penjelasan ke pelaku usaha mengenai syarat yang harus ditempu dalam pendaftaran usaha melalui sistem OSS. Nanti di dalamnya kalau memang pelaku usaha atau usaha tersebut memiliki risiko menengah rendah tentunya ada persyaratan-persyaratan seperti SPPL tentunya yang menjelaskan lingkungan hidup. Terkait dengan K3L ya, nanti ada penjelasan dari Cisna Kertan. Terkait dengan laik sehat sebagai syarat untuk usaha harisata yang nanti ada Dinas Kesehatan yang menjelaskannya. Diharapkan melalui sosialisasi ini, sektor usaha kolam renang maupun travel dapat memahami dalam mendaftarkan usahanya ke OSS dan mengikuti aturan yang ada. Husein Sadra, RCTV, Cirepon.